Hai, selamat datang kembali di channel Rico N Oke, di video sebelumnya saya sudah membagikan trik cara mendaftar whatsapp menggunakan nomor telepon keren Buat kalian yang belum nonton, saya sarankan kalian tonton dulu videonya Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik cara menggunakan aplikasi Thermox untuk Tomo Buat kalian yang belum tahu, apa itu Thermox? Thermox adalah aplikasi Android Terminal dan Linux Environment yang dapat berjalan tanpa membutuhkan akses Dengan kata lain, aplikasi ini dapat memberikan akses seperti terminal pada umumnya Dan kalian bisa menggunakan Linux di dalam aplikasi ini Dan inilah yang membedakan Thermox dengan terminal lain Maka dari itu sayang sekali buat kalian yang belum tahu dengan aplikasi keren ini Kenapa saya bilang keren? Karena dengan aplikasi ini, sobat tidak hanya bisa menginstall Linux Tapi juga bisa melakukan beberapa hal seperti hacking, vacking, atau mengatek sebuah organisasi di internet Lalu kalian bisa juga memasang beberapa bahasa pemerograman seperti Python dan Shiland Kemudian kalian juga bisa memasang distro Linux Contohnya seperti Kali Linux Tanpa perangkat komputer pun, sobat bisa melakukan itu semua Ya, aplikasi ini sangat keren Oke, saya rasa cukup perbincangan singkatnya dan langsung saja kita mulai tutorial Untuk tahap pemasangan, kalian download dan install aplikasi seperti biasa Sebelum memulai, kita perlu ingat Kalau Thermox itu sebuah terminal, maka perlu memasukkan komen atau perintah Nah, terminal untuk Android itu akan berjalan di atas Unix atau Linux Otomatis kita perlu menggunakan perintah dasar yang ada di Linux Seperti MV, Macdir, SH, CP, Echo, Clear, dan sebagainya Dan karena di Android, ada beberapa perintah dasar yang kurang Saya sarankan kalian memasang busibok Khususnya buat kalian yang ingin lebih memperdalam aplikasi Thermox ini Oke, semua sudah siap, kita mulai saja Langkah selanjutnya Setelah di install, kalian bisa membuka Thermox-nya Maka akan terlihat perintah dasar pada aplikasi Thermox Yaitu PKG Search untuk mencari package PKG Install untuk menginstall package PKG Upgrade untuk mengupgrade PKG Help untuk menampilkan perintah tambah Nah, sampai disini kalian bisa ketikan perintah Package Help Atau PKG Help untuk menampilkan seluruh perintahnya Oh iya, buat kalian yang belum tahu apa itu package Package disini adalah sebuah paket yang berisi installasi sebuah aplikasi atau software Untuk Help File Untuk melihat file packagenya Install Untuk menginstall Package List All Untuk melihat package yang sudah terpasang List Installed Untuk melihat package yang baru dipasang Show Untuk menampilkan path package On Install Untuk mencopot package yang terpasang Dan Upgrade Untuk mengupgrade package-nya Sampai disini kalian sudah tahu beberapa perintah dasarnya Dan sekarang saya mau kalian menjalankan beberapa perintah pada Thermox Untuk menjalankan beberapa perintahnya Pertama kalian update package terlebih dahulu dengan cara Ketikan PKG Update Lalu tekan Enter Kemudian ketik Y Lalu klik Enter Maka Thermox akan melakukan update terhadap package Kalian juga bisa membatalkan proses dengan cara mengetik N Lalu Enter Untuk perintah kedua Kalian upgrade package-nya Caranya sama Kalian ketikan PKG Upgrade Lalu tekan Enter Maka Thermox akan melakukan upgrade Jika rasa layar penuh dengan command atau perintah-perintah Thermox Kalian bisa menghapus atau membersihkan layarnya Caranya Kalian ketik Clear Lalu tekan Enter Maka layar di Thermox akan bersih Proses ini tidak menghapus instalasi yang sudah kalian lakukan sebelumnya Oke Sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan package Tapi ingat Untuk memasang package bisa menggunakan PKG Install Atau juga bisa menggunakan APT Get Install Perintah ini sama Hanya beda dalam penulisannya saja Terserah kalian menggunakan yang mana Selanjutnya Kita akan coba memasang bahasa pemerograman Python Dan silahkan ikuti langkah ini Pertama Ketikan perintah PKG Install Python Lalu Enter Dan ketik Y Lalu Enter Kemudian tunggu sampai pemasangannya selesai Jika sudah selesai Kalian perlu memastikan kalau bahasa Pythonnya sudah terpasang Dan hal selanjutnya yang perlu kalian lakukan Adalah menggunakan perintah List Install Caranya ketikan PKG List Install Lalu Enter Maka akan muncul package yang baru dipasang Dan kalian bisa cari Python disitu Kalau ada Maka Pythonnya sudah berhasil terpasang Oke Kurang lebih seperti itulah tahap awal cara menggunakan aplikasi Termux kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa singgahkan like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini lalu push notification-nya Kenapa? Karena ketika nanti channel Ricoin update video terbarunya Kalian gak ketinggalan Dan selalu ingat Harap gunakan trik ini dengan PJ Saya Rico dari channel Ricoin Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax